Shalom, saya sedang berada di Museum TNI Angkatan Laut Geraha Lokajala Geraha di Kodikal Angkatan Laut Perak Barat Surabaya. Pagi ini saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu sudah berada, karena firman Tuhan berkata dalam Efesos pasal 6, mulai ayat 10 dikatakan, taklah kamu kuat di dalam Kristus, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat ibis. Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa selengkap senjata Allah itu sangat penting, karena firman Tuhan berkata dalam Efesos pasal 6, dalam perjuangan kita, bukanlah melawan darah dan daging. Kalau kita lihat di tempat ini adalah alat-alat perang, kendaraan perang yang dipakai untuk membela tanah air kita tercinta Indonesia. Dan kendaraan-kendaraan perang ini dipakai pada waktu itu untuk berperang melawan penjajah. Di belakang saya ada meriam yang sangat besar, dan di bagian sana ada pesawat tempur pada waktu pesawat angkatan laut. Dipakai untuk bertempur, Bapak Ibu Saudara, mengenakan selengkap senjata ada amfibi. Ini Bapak Ibu Saudara, di belakang saya ada amfibi dari marinir. Dan di belakang sana ada rudal, ada rudal di sebelah sana. Ada rudal yang dipakai untuk sebagai senjata. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kita sekali lagi bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, pengkulu-pengkulu di udara yang jahat. Karena itu kita harus mengenakan selengkap senjata Allah sebelum kita berperang untuk kita dapat menyerang dan bertahan. Melawan segala tipu muslihat iblis. Karena sekali lagi peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan si jahat iblis itu dalam segala tipu muslihatnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita harus terus kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Di dalam kuasa Tuhan, kuasa yang membangkitkan Yesus adalah kuasa Allah, Allah Bapak, kuasa Tuhan Yesus, kuasa rohung kudus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di akhir zaman ini, Iblis sedang mencari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk menjatuhkan. Karena dia tahu saatnya, waktunya tinggal sesaat lagi. Firman Tuhan berkata dalam wahyu, barang siapa menang. Kemenangan hanya didapat dari perjuangan. Perjuangan bukan dengan kekuatan daging kita, tapi dia. Bapak sudah memberikan kita selengkap senjata Allah, kita hanya mengambilnya, mengenakannya, dan melawan segala tipu muslihat iblis. Dan Tuhan memberikan janji kemenangan, bahwa kita lebih daripada pemenang. Karena itu hari ini, apapun pergumulan persoalan kita, yakinlah bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat, di mana roh kudus di dalam kita, akan bekerja di dalam kita, karena kuasanya dahsyat dan ajaib. Saya berdoa bahwa saudara hari ini, mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, karena kita lebih daripada pemenang. Dari Museum TNI Angkatan Laut, dari Kompleks Kodikal Angkatan Laut, Perak, Surabaya, saya berdoa Tuhan Yesus memberkati Bapak Sudara, dan melimpahi Bapak Sudara, dengan segala kelimpahan berkat-berkatnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Sudara, salam dasyat, luar biasa, fantastis, Haleluya.